Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing dari Mini GT nih ya meskipun rada telat ya tapi ini Mini GT Land Rover Defender 110 ini yang Malaysian Army Harimau Blanc ini katanya sih Malaysia eksklusif ya ini ada lorengnya, ada logo Mini GT ini mobilnya di atas nih nomor 321 website Mini GT dan medsosnya ini di kiri Mini GT nah Malaysia eksklusif, ada benderaan negara Malaysia juga skill 1 banding 64 di kanan sama di atas tadi ini, di belakang ada lisensinya nih Land Rover and the Land Rover logo Atlet Max owned and licensed by Jaguar Land Rover Limited ini adalah hologramnya TSM model ini warcode-nya, kita dapat RHD kalau di bawah seperti biasa, caution dan warning ya ini langsung kita buka aja deh moga-moga QC-nya aman ya soalnya ya gimana ya, Mini GT tau sendiri lah QC-nya kadang ya gitu deh malah kemarin teman saya pernah dapet Land Rover itu ya, yang badan intelijen negara malah nggak ada spion ya, kalau nggak salah ya nggak ada spion, nggak ada ban serep-nya agak aneh sih, kalau ban serep kan kelihatan banget tuh tapi QC-nya bisa lolos aja sih agak aneh gimana gitu nah ini mobilnya, lorengnya cakep ya yang ada loreng yang sebelumnya camouflage itu, saya sebenarnya punya sih cuman begitu punya, malah saya unboxing malah saya offer ke teman saya tuh jadi ya, kita unboxing yang ini aja lebih cakep sih kayaknya ya lorengnya mantep sih ini dan roof racknya juga berbeda ya nggak seperti yang Mini GT Land Rover sebelumnya ini kita lihat detailnya aja deh ini lampu depan udah pasti dari Mika ya ini kok, ya lampu depan udah pasti dari Mika ini yang samping ini cuman dicat ini ada apa sih nih, logo Malaysian RME-nya ya mungkin ya ini datu sound defender di depan ini ada winch-nya ada motor-nya ini ya motor si winch-nya ini yang bawah kurang tahu ya apa ya ini ada kayak buat toh apa gimana gitu ya kalau di sebelah kiri ini ada footstep footstep-nya nyatu sama base base-nya dari die-case ini ada refight-nya di depan cuman satu di belakang nggak ada ya ini ada untuk apa sih, cantolan buat narik apa gitu ya ini ban karet udah pasti dan bisa rolling velg-nya ya warna hijau nyesuaiin tema body ya kalau spin-nya seperti biasa ya dari karet ya lentur gimana gitu ini ban serap-nya di kapesin ban karet juga cuman ya kurang rapi gimana gitu ya oke di kapesin juga ada air vent di kiri dan kanan kalau di sebelah kiri ini ada detail handle pintu juga ini interiornya cuman apa sih ini yang tiang kaca ini cuman cat ya kalau detail sebelah kanan sama aja ini ada tangki bahan bakar di sebelah kanan kalau di belakang ini ya ada logonya juga ini cuman di cal ya ini detail handle pintu ini lampunya cuman dicat yang silver ini juga cuman dicat ini buat cantol base-nya ya yang belakang ini kelihatan cantolannya sih ini cantolan buat narik apa gitu mungkin kita kasih tarikan green light bisa ya ini sparkboard-nya juga dari die-case ya udah nyatu sama sasis kalau interiornya sendiri ya seperti biasa mini GT cuman hitam polos ya tuh hitam polos si interiornya cuman ya bagus sih dia pakai cantolan begini ya jadi gak ada rivet yang mengganggu sih di belakang ini roof racknya dari plastik ada detail lampu sorot tuh cuman decal ya ini cukup oke sih keren sih ini yang lorek begini ya overall ini keren ya tapi barangnya masuknya banjir sih ya mungkin udah bosen nih kolektor sama land rover ini di apa keluar terus sih variannya di mini GT ya ya paling itu aja deh untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax